Alhamdulillah Amin Beliau kata Habib Muhammad bin Hadi Segab yang namanya perkumpulan baik Perkumpulan majlis yang seperti ini Sudah pasti ada kebaikannya Sudah pasti ada keberkahannya Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu Keberkahan atau kebaikan majlis tersebut ada di permulaan Atau di pertengahan Atau di akhir Mithlul Mator Seperti turunnya hujan yang dari langit Membasahi bumi Dari sore sampai sekarang ini hujan gak berhenti-berhenti Nah hujan tersebut kata Nabi SAW Masalah umati masalah Mator Permisalan umatku itu seperti hujan La yudra awaluhu khair am akhirohu Gak ketahuan Sebagaimana itu yang namanya hujan Kita gak tahu tetesan yang pertama Apa yang akhir yang bakal kasih maslahat Begitu juga yang namanya umat Nabi Kita gak tahu bisa jadi generasi yang pertama lebih baik Bisa jadi generasi yang pertengahan yang akan lebih baik Atau bisa jadi akhir yang lebih baik Maka kata Habib Muhammad bin Hadi Segab Ini percis seperti ceritanya Seorang syaykh Pada satu hari Seorang guru duduk bersama murid-muridnya Pada satu hari Kemudian waktu hari tersebut Sedang kumpul dengan murid-muridnya Tiba-tiba hujan turun Begitu sangat amat deras dan lebat Kemudian sang guru mengambil sedikit daripada air hujan yang turun Nah tetesan ini Yang mana akan menyebabkan Yaitu buah-buahan akan berbuah Dengan sebab air ini Air ini akan jatuh ke tanah Akan diserap oleh satu pohon Yang mana pohon tersebut akan mengeluarkan buah Kemudian setelah itu Sang guru melihat lagi Ketetesan hujan yang berikutnya Kemudian kata sang guru Nah ini dia nih Ini tetesan yang ini nih Yang bakal Yaitu menumbuhkan Yang namanya buah dari pohon Kata sang guru ketika melihat Air hujan yang ketuk ketiga kalinya Dilihat Nah ini nih Ini tetesan Yang bakal menumbuhkan Yaitu yang namanya buah di pohon Wahakadhal majalis Begitulah majlis-majlis Kata Habib Muhammad bin Hadi Segab Tutlab ta'arudhan wa tarakuban Dituntut bagi orang yang hadir majlis tersebut Untuk selalu mengawasi Untuk selalu siap mencegat daripada Karunia keberkahan kebaikan Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis tersebut Karena kamu gak ngerti Gak paham Gak tahu Kapan kamu akan mendapatkan Madat Bantuan daripada majlis tersebut Maka kata Habib Muhammad bin Hadi Segab Tentang cerita Orang-orang yang memiliki Yaitu cahaya Allah Cahaya Nabi Mereka dapat melihat Pada hujan Sesuatu yang berbeda Yang durunahu binuri basa irihim Yang dia lihat bukan dengan mata Penglihatannya Tapi yang dilihat itu dengan Mata batinnya Sehingga kata Habib Muhammad bin Hadi Segab Al-insan Mahu dari Sheikh Fatih Hai Aumayyid Seorang manusia Seorang murid Kadang-kadang dia gak tahu Dia gak ngerti Apakah guru Yang akan membukakan Futuhnya Akan membukakan Daripada Yaitu Tertutupnya Permasalahan Tertutupnya Urusan-urusan dia Maka dengan guru tersebut Akan terbuka semua Maka ini orang gak tahu Gurunya itu masih hidup Dari golongan yang masih ada Atau Gurunya itu adalah Orang-orang yang sudah tiada Faiyumkin an yakuna min ahlil barzakh Bahkan kata Habib Muhammad bin Hadi Bisa jadi Sheikh Futuhnya itu Adalah orang Yang berasal dari Barzakh Bukan dari alam dunia Sudah meninggal dunia Wako'adhalika likathirin Bahkan hal tersebut terjadi Dan dirasakan oleh banyak Bukan satu orang Tapi banyak orang Yaqadhatan Wamanaman Baik secara mimpi Dilihat langsung Atau secara Sadar Dia melihat gurunya langsung Daripada alam barzakh Marrah Rajulun Zairan Lilhabib Abdullah bin Alul Haddad Kata Habib Muhammad bin Hadis Segap Dulu pernah Ada seseorang Mengunjungi Sohibur Ratib Alhabib Abdullah bin Alwi Alhaddad Wahin Yang mana Waktu itu Beliau sudah tua Di umur Umur akan Wafatnya beliau Beliau berkata begini Insyaallah Dengan izin Allah Apabila kamu mendapatkan kami Kau balik lagi ke sini Ternyata Kita sudah wafat Kita sudah meninggal Kita sudah tidak ada di alam dunia Maka bagaimana Fakhruj ila guburina Udah Nggak usah bingung Ente ziarahin Ente kunjungin Kuburan kita Karena kita ini Para awliya Tidaklah hilang di alam dunia Kecuali badannya saja Dan kata Habib Abdullah bin Alhaddad Sisa Daripada Urusan-urusan kita semua Semuanya Ilmu Madad Sir Keberkahan Semuanya Masih terjaga Tidak hilang Dengan kewafatan Yaitu Seorang Habib Abdullah bin Alawi Alhaddad Maka nggak aneh Nggak Heran Kalau kita datang ke Hadromut Ketarim Kita ziarah rumahnya Habib Abdullah Addad Kemajilisnya Habib Abdullah Addad Kemasjidnya Daripada Habib Abdullah Addad Di Alhawi Kita merasakan Ruhaniah yang sangat luar biasa Seakan-akan beliau masih ada Keberkahannya masih ada Sirnya masih ada Ilmunya masih ada Dan juga kita dapat rasakan Pada malam hari ini Dimana kebiasaan kita punya guru Al-Habib Hassan bin Ja'apar Segap Menikahkan daripada anak muridnya Satu persatu Maka Tadi yang menikah Adalah salah satu yang sudah khidmah Kepada guru kita Habib Hassan bin Ja'apar Segap Yang sudah lama Juga berkhidmah kepada ibu ndaknya Sharifah Tagian Nagia Suwabir Hubabah Fatmah Maka tidak diragukan lagi Bahwasannya Al-Arwah Junudun Mujannadah Ruh itu berkelompok-kelompok Kalau satu kelompoknya itu mengadakan seperti ini Tidak diragukan lagi Mereka Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menghadiri tempat ini Sehingga kita merasakan ketenangan Kita merasakan kesejukan Kita merasakan kenyamanan Dikarenakan hadirnya Arwah orang-orang soleh Dikarenakan salah satu kelompoknya Sedang melaksanakan daripada Sunnah Nabi SAW menikah Insya Allah Keberkahan untuk kita semua Dengan curahan hujan yang turun Allah gabulkan hajat maksud kita Yang belum nikah Semoga nikah secepatnya Mendapatkan daripada wanita yang solehah Yang sudah nikah Allah berikan keberkahan Dalbi fanfa'na bibarkatihim Wahdinal husna bihormatihim Wa amitna fitarigatihim Wal mu'afatin min alfitani